Terima kasih. Oh, tiap hari dia ke sini seperti mesin jam. Tapi tidak hari ini. Apa yang menahannya? Salam, silantro kayu manis strawberry! Apa? Tepat sekali. Aku yakin kau penasaran kenapa ada penyambutan seperti itu. Ya, penyambutan itu dilakukan oleh poni yang mengambil sekumpulan cupcake silantro kayu manis strawberry. Kombinasi rasa menjijikan yang aneh, kedengarannya sama buruknya dengan rasanya. Jadi aku kemarin menawarkanmu. Setelah pendekskripsian visual dan data pendukung yang mengganggu, kerasa aku tidak ingin mencobanya. Oh, aku hampir lupa. Aku ada surat untukmu, Rarity. Ponipos tadinya akan antar, tapi setelah mencoba cupcake silantro kayu manis strawberry, dia merasa agak muak. Dan karena aku senang menuju kemari, kau pikir aku bisa membantunya. Ini dia. Silahkan. Kira-kira apa isinya? Apa isinya? Aku mendapatkannya. Mendapatkan apa? Aku telah mencari lokasi tepat dan akhirnya ada. Jadi sekarang aku bisa penuhi impianku. Buka putih di Ganterlot. Aku sangat senang, kurasa aku akan kehilangan cupcakeku. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Aku mata persahabatan. Poni kecilku. Kuduku tahu sejak berteman. Bertualangan. Kehidupan. Keikhlasan. Setia dan tabah. Berbuat baik. Kuda sahaja. Manis membuat sempurna. Bidik poni kecilku. Kalian adalah sahabatku. Rarity itu poni bisnis yang cerdas. Aku sangat kagum dan menggunakan bonus besar yang didapat dari membuat kostum buat tur safir pantai Equestiria untuk membuka butik keduanya. Kukuku ini biar selalu. Dilihat dari reaksi kalian, kalian menyukai butiknya. Sangat indah. Ya ampun, Rarity. Aku tahu kerja keras saat aku melihatnya. Dan itu kelihatannya kukumu bekerja sangat keras. Entahlah. Kuku-kuku itu tidak terlihat hancur. Mereka terlihat rapi dan bagus dan terawat. Ya, meskipun kuku-kuku terawat berkat Paddy, aku sesungguhnya pekerja sangat keras. Akan tetapi aku tidak mungkin bisa siapkan butik untuk pembukaan besar-besaran tanpa bantuan manajer baruku. Pelana lancang! Kencangkan kancingku, Rarity. Para poni dari desa poni. Apa kabar, Pelana? Aku tahu aku butuh manajer buat komedi putar Kenterlot. Jadi, saat Pelana tunjukkan data hidupnya dan aku lihat, dia pernah bekerja di semua butik terbaik di Kenterlot. Dan aku langsung menyewanya. Aku kemudian paparkan rencana ini atau pola seperti biasa kita katakan di fashion untuk komedi putar Kenterlot. Agar butik Rarity bisa dijamin sukses dan pintu itu tidak akan pernah tertutup lagi. Wow, Pelana. Perhatianmu akan detail sangat mengagumkan. Aku sudah meletakkan pintu di bagian pertama pola. Memperindah butik. Tapi selanjutnya adalah bagian pola yang sangat penting. Mematarkan kepala kuda betina. Sekarang aku tahu, ternyata semua poni menyukai kerajaan. Jadi aku ciptakan koleksi yang indah berkaitan dengan sekitar elemen kerajaan di Kenterlot. Dan kebetulan ada putri baru yang cantik di Equestria. Dalam semua survei yang diambil Pelana lancang, kau adalah putri paling populer. Kebetulan, salah satu gaunku terinspirasi oleh General di Istana Kenterlot saat peringatan penobatanmu. Wow, itu sangat keren. Aku selalu banggakan diri karena sahabat perhatian akan detail. Aku membuat koleksi terbaruku level yang baru dengan aturan Wangi Coklat Utara Rarity. Melihat dari karya ini, Wangi Coklat Utara berasal dari Wangi Coklat Utra. WCU berdiri buat waktu, cinta, dan unik. Dan walau aku setuju gaun ini punya potensial, aku tidak punya cukup waktu buat memberikannya cinta agar menjadi unik. Tapi sisa gaun lain untuk malam ini memenuhi aturan Rarity dan siap diperlihatkan. Penelitian, pemasaran juga menekankan bahwa konsumen yang diperlihatkan gaun yang dikenakan poni yang terkenal akan ingin melihat gaun itu dibuat mereka. Aku namakan bagian pola ini dengan status selebritas. Jadi Twilight, kami ingin menanyakan apa kau mungkin mau memakainya malam ini? Jika menjadi putri dan memakai gaun itu bisa membantu butik kalian, maka aku akan bilang tempelkan pin pada gaun itu. Sudah diputuskan. Baiklah semua, poni. Ayo kita siapkan panggungnya. Sejak aku kecil, yang ku inginkan hanyalah memiliki butik di sini, di kantor lot. Seseorang, tolong cipit aku. Aku akan segera membuka pintu butik itu. Ayo cepat! Selamat datang di pembukaan besar-besaran komedi putar senter lot. Oh, halo. Senang bertemu kalian. Selamat datang. Aku sangat senang kalian bisa datang ke sini. Pelana itu benar-benar minjak kuku, Borality. Oh, tidak. Apa dia kacaukan kuku poni manis itu? Oh, baiklah. Oh, kupikir dia tidak bermaksud seperti itu. Rarity, kau sudah siap memperlihatkan koleksimu? Apa dia yakin dia tidak ingin melakukannya sendiri? Hmm, iya. Iya, aku yakin. Flutter, say. Bisa kakau bantu tualek bersiap-siap? Tentu saja. Saudara-saudari sekalian. Aku, desainer Rarity. Aku ingin ucapkan selamat datang lagi ke pembukaan besar-besaran komedi putar senter lot. Dan aku senang kalian hadir di sini untuk melihat koleksi terbaruku yang terinspirasi dari kota agung ini. Wow. Bagus sekali. Wow. Sempat indah. Iya. Rarity, aku... Piring fashion dari majalah kosmer. Aku merasa sangat terhormat kosmer akan meliput pembukaan besar-besaran dari butikku. Ya, saat plana lancang bila ditemukan, yang terbaru yang terhebat di dunia fashion, kami ingin meliputnya tanpa kegagalan. Sekarang katakan padaku. Oh, namanya Kerajaan Rarity yang agung. Itu sangat bagus. Bagian favoritku dalam menjadi desainer adalah menemukan inspirasiku. Dan itu ternyata tidak sulit saat aku datang ke Canterlot. Kemanapun aku pergi, kota kerajaan berbicara padaku. Aku namakan, menginspirasi. Genius, sangat genius. Aku habiskan banyak waktu dekat kota lili di tanah istana yang menginspirasi gaun ini. Air lili. Oh, mengagumkan. Melihat Celestia mengangkat matahari tiap pagi benar-benar membuat hariku ceria. Ini mengangkat jahaya. Wow. Fantastis. Dan tentu saja, Luna mengangkat bulan mimpiku buat tidur. Aku namakan, melewati bulan. Ya, aku sangat kagum padamu. Dan buat peragaan terakhir, aku punya yang sangat spesial. Aku terinspirasi oleh jendela kaca yang dibentuk sebagai penghargaan Tuan Putri Twilight. Jadi aku menamakannya, kekuasaan di gelas kaca. Karena gaunnya terinspirasi dari jendela kaca saat penobatan putri. Ya. Aku pikir kekuasaan di gelas kaca terlalu sulit untuk dijelaskan. Terutama untuk pakaian paling utama dari koleksi. Tapi aku lebih suka. Saudara-saudari, aku Sersi Setless. Dengan senang hati memperkenalkan akhir yang agung dari pembukaan besar-besaran kerajaan Rarity yang agung. Gaun Tuan Putri. Sukses! Semua poni, aku mohon ikuti aku. Dan kalian bisa memesan Gaun Tuan Putri. Rarity, aku ingin menjadi poni pertama yang mengucapkan selamat kepadamu. Gaun Tuan Putri baru saja menjamin kesuksesan komedi putar, Kanterlot. Iya, selamat ya. Indah. Iya, kerajaan Rarity yang agung sangat menakjubkan. Dan semua poni kelihatannya menyukai Gaun Tuan Putri ini. Iya, kau benar sekali. Rarity sekarang mempunyai seratus pesanan untuk gaun kenamaannya itu. Se-seratus pesanan pada saat yang sama. Menurutku, polaku bagian selanjutnya adalah kesuksesan gaun kenamaan. Jadi, aku tidak lihat masalahnya, kan? Eee... Kaking! Pertama-tama, pelana lancang, aku akan sangat menghargai menamakan sendiri gaun terakhirku, koleksiku. Penelitianku menunjukkan bahwa nanti namamu hanya permainan kata-kata saja yang akan membingungkan dan tidak akan menarik lagi. Walau aku mengerti maksudmu, kita seharusnya diskusikan dulu sebelum pembukaan pelana. Tujuanku satu-satunya hanyalah agar komedi putar senterlot sukses. Itulah kenapa aku ubah namanya. Dan itu juga kenapa aku terima semua pesanan gaun Tuan Putri. Tapi menerima pesanan seratus gaun dalam satu hari terlalu cepat. Menurutku itu tidak... tidak mungkin. Apa kau ingin mengatakan bahwa kita harus membatalkan pesanan-pesanan itu? Maksudmu? Tidak, tidak, pelana. Janji sudah dibuat. Dan aku akan menjahit sebaik mungkin dan semua poni punya gaun Tuan Putri dengan wangi coklat utara. Oh, terima kasih, Rarity. Terima kasih. Ria. Oh, Sutra dan Satin Rarity. Apakah kau yakin tidak ingin membantu teman-temanmu membuat gaun-gaun itu? Oh, tidak, pelana. Pesanan ini adalah tanggung jawabku. Yang perlu kulakukan adalah tetap pada rencanaku memberikan mereka masing-masing gaun Tuan Putri. Dan tetap memenuhi aturan Rarity. Aturan Rarity menjamin kualitas itu ku yakin. Untuk setia gaun ku buat dengan tekun, dengan cinta dan waktu. Saat mereka datang dan melihat gaun istimewa miliknya. Oh, cantiknya dia membuatku bahagia. Oh, yang membuat hatiku berdua. Aturan Rarity menjamin kualitas itu ku yakin. Tak unik. Oh, coraknya sama dan warnanya juga. Busanlah membuatku menjerit. Oh, berikan ide untuk mencipta, untuk merasakan, oh, inspirasi. Terima kasih. 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 tuan putri 100 pesanan lagi gauntuan putri aku ada di sampul depan kosmir aku punya toko tersukses di canterlot aku punya semua yang kuinginkan tapi aku tidak bahagia bagaimana mungkin kau tidak bahagia polaku sempurna sampul depan kosmir selesai kau punya gaun kenamaan mu gauntuan putri dan sukses aku tidak membuat 100 gauntuan putri lagi aku punya jalan keluarnya memasang garis pemasangan kau tidak harus menjahit lagi apa tidak lalu komedi putar senterlot tidak akan pernah tutup dan butik pelana lancang sukses ini bukan butikmu dan jika ini yang dinamakan sukses di canterlot aku tidak mau ambil bagian sekarang buat brosur buat sel penutupan bisnis aku akan menutup komedi putar kenterlot apa tidak kau tidak bisa melakukan itu rarity aku sudah bekerja keras membuatnya sukses aku tidak bisa jadi bagian dari butik gagal lagi oh tidak kau terlihat cantik senang bertemu denganmu lagi disini kelihatannya pelana lancang tidak bergegas buka pintu kali ini selamat datang di sel penutupan bisnis dari komedi putar kenterlot hei apa gauntuan putri itu sel tidak maafkan aku gauntuan putri sudah tidak diproduksi lagi tapi masih banyak gaunt yang mendapat potongan harga hari ini wah gaunt ini benar-benar berbicara pada jiwaku bisakah aku mencobanya tentu kamar pasnya ada di belakang sana ini gaunt paling menakjubkan hanya dengan melihatnya sudah menceriakan hariku dan aku yakin kau akan lebih ceria lagi bila mencobanya apa kau masih punya gaunt menginspirasi yang ada di isu kosmer baru oh iya aku punya ada disini ya ampun aku harus mencobanya wah gaunt ini membuatku merasa seperti tuan putri dan gaunt ini membuatku merasa seperti tuan putri gaunt ini lumayan indah tapi sangat bertolak belakang dengan diriku yang kompleks mungkin kau akan lebih merasa cocok dengan yang satu ini ini inspirasi dari air mancur di taman kota istana kenterlot aku menamakannya air mancur kejujuran itu tepat seperti apa yang kuimpikan ya kalau begitu aku akan menyelesaikannya dan gauntnya akan menjadi milikmu hmm bagaimana mungkin aku melupakannya seperti inilah yang aku bayangkan saat mereka datang dan melihat gaunt istimewa miliknya oh cantiknya dia membuatku bahagia oh ya membuat hatiku pun berbunga perhatian semua poni komedi putar kenterlot tidak jadi ditutup tapi barang-barang ini masih sale benar kan? iya tentu saja tentu oh Rarity maafkan aku aku fokus pada satu gaun dan sisa dari kerajaan Rarity yang agung membayar akibatnya iya begitu juga gaunt Tuan Putri semakin sering aku menjahitnya semakin gaun itu kehilangan waktu cinta dan unik dan berubah menjadi hancur tidak bersemangat dan umum kupikir sekarang aku akhirnya mengerti aturan Rarity dan akan menerapkan dalam pekerjaanku selanjutnya maafkan aku aturan Rarity hanya berlaku di komedi putar kenterlot itulah kenapa kau harus teruskan mengatur butik sementara aku di desa poni desa poni? oh iya aku akan datang ke kenterlot dengan desain baru dan melihat konsumen tentunya tapi desa poni akan selalu menjadi rumahku oh ya ampun Rarity oh terima kasih, terima kasih dan aku berjanji padamu akan mengatur semuanya berdasarkan aturanmu iya aku harap begitu oh ya ampun, Sel apa kau ada gontuan puteri? tidak sampai selesai ahah 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 bornik jil furn bornik jil furn Sampai jumpa.